Managing time menurut saya, kita maunya banyak, kita maunya banyak, kita mau ngelakuin ini, mau ngelakuin ini, mau ngelakuin ini, dan sebagainya. Yang paling penting adalah untuk men-set skala prioritas yang tepat. Contoh paling gampangnya, ketika kita bangun di pagi hari, kita nanti sore pengen ke Entrepreneurs Festival, tapi kita juga mau gosok gigi, kita mau mandi, kita mau sabunan, kita mau pakai baju, mau pakai celana. Kebayang nggak kalau kita men-set skala prioritas kita nggak tepat? Kita nyampe di FX, belum pakai baju, kan aneh. Nah jadi, maunya banyak, apa yang kita mau kerjakan di dalam hidup ini banyak, kita harus set skala prioritas kita secara tepat. Itu dari urutan. Begitu juga dengan kepentingannya. Saya punya beberapa bisnis, tapi saya bisa determine mana yang saya mau spend waktu saya lebih banyak. Sekarang ini 80% mungkin saya di Young On Top, 10% di Rolling Stone Cafe, 10% lagi di gym. Jadi, skala prioritas itu sangat penting. Set mana yang kita mau lakukan duluan, kemudian dari segi berapa banyak waktu yang akan kita spend. Termasuk yang menghargai waktu ya, kita datang harus on time, kita segala macam. Hormatin orang lain yang kita mau temuin, dan hormatin diri sendiri. Well, self-employed ini sebenarnya saya ngambil, saya baca buku dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Pudet. Bahwa self-employed itu yang membedakan dengan business owner atau entrepreneurs. Self-employed itu adalah dia bekerja untuk dirinya sendiri. Bukan bekerja untuk orang lain, bekerja untuk dirinya sendiri. Siapa saja mereka? Dokter, presenter, barber shop, dia gunting-gunting rambut dan sebagainya. Yang membedakan adalah ketika self-employed ini, ketika mereka lagi tidur, mereka lagi liburan, mereka lagi sakit, nggak menghasilkan uang. Ya kan, karena dianya sendiri lagi nggak melakukan apa-apa. Jadi, mana ada orang yang bayar kita pada saat kita lagi tidur, kan? Nah, tapi kalau business owner adalah orang yang punya karyawan dan punya sistem. Jadi, ketika saya lagi liburan, restoran saya jalan terus, kan? Menghasilkan uang. Saya lagi tidur, kalau restoran saya lagi buka, ya menghasilkan uang. Kalau saya lagi sakit, ya sama juga. Jadi, yang membedakan dengan self-employed dan business owner, ya itu. Ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain, business owner itu masih bisa dapetin uang. Seseorang itu baru akan mendapatkan trust untuk mengambil decision ketika si atasan atau si owner perusahaan itu sudah percaya dengan dia. Trust and respect are not demanded. Trust and respect are earned. Jadi, kita nggak bisa bilang, eh, lu tolong percaya sama gue dong. Nggak bisa. Saya akan mendapatkan kepercayaan dari Anda ketika saya sudah membuktikan. Bahwa saya mampu dan saya pantas untuk dipercaya. Baru saya akan dapetin. Jadi, saya nggak menyalahkan juga owner yang mungkin belum bisa, selama dua tahun pertama mungkin dia belum bisa mendelegasi. Karena memang mungkin timnya itu belum ada yang bisa dipercaya. Tapi kalau udah sampai tiga tahun, lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun masih begitu juga, ya itu berarti yang salah sih owner-nya.